musik 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 hello earth welcome back with me and the E30 nah akhirnya bener gue kemaren ini E36 gue bilang E30 lagi and we are the earth musik 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 oke guys jadi ini si E30 merah head down akhirnya mesin kita udah turunin jadi ini udah turun semua mesin M40 mesin jahit ini udah turun semua walaupun mesinnya sebenernya after build juga ya maksudnya kayak mau sensor apa semua itu baru loh tapi orangnya mau engine swap jadi nanti ini gak dipakai lagi mesinnya kalian kita mau cat ke dalam si bodinya cuman kita lihat tadi sih ini lumayan bisa dibilang utuh ya walaupun ya geser yang ini geser nanti kita mau geserin kesini dulu jadi ini penyakitnya nih makanya kemaren camber sebelah ini jatoh nih makanya kemaren si cambernya kita diemkan dulu kita cek cek ternyata ini yang jatoh si towernya towernya jatoh banget nih 2 jarian pas nanti kalau dibalikin ke standar towernya bakal lurusnya sama kanan kiri walaupun memang camber dikit juga yang kiri ya nanti kita cek semua apa yang jatoh dan berarti harus strut bar karena jatoh gitu penyakit E30 terus kalau dilihat ini juga ini catnya kemaren kayaknya gak lepas mesin ya jadi ini bagian sini kalau ada api nanti ini gue mau take out semua kabel-kabel tempat setting booster rem terus aki pindah ke belakang tapi ini emang ya abis di restore gitu cuman ya restore nya kurang maksimal jadi harus diulang ya jadi mungkin setelah ini mesin turun langsung kita kita ke stall buat last dan kita benerin kita tarik kita press ulang semua jadi bener karena ini ketahuan jatoh terus mungkin nanti kita udah itu kita masukin ke kart rolli jadi naiknya ke atas kecet bawahnya tak down semua pintu segala macem kaca semua dilepas beres deh kenapa ini baru dilepasin mesin segala macem karena kemarin kita bikin white body dan yang udah di kerok baru bodi samping atas belum di kerok ya jadi nanti kita kerok lagi dan ini udah dirempul juga udah siap kenapa harus dirempul dulu supaya bentuk cetakan bodinya bagus karena gue gak mau disini ada sisa-sisa si cetakan jadi biar enteng banget dibikin molding dulu dicetak lagi jadi itu bener-bener kosong jadi udah kayak fender flare fender flare dari luar negeri lah iya 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 udah gokil gitu terus untuk interior nanti kita lepasin semua kaki-kaki semua nanti dilepas dan ini nih PR lagi karena gue mau masukin kart rolli ini mobil udah air sas nah ini nanti tabungnya kita lepas nih karena ini udah agak kotor juga nanti kita bersihin kita take out semua dan beres deh kita bisa cet mobilnya jadi nanti ini semua pokoknya lepas menghilang dari mobilnya gak hilang nih gue simpen buat recap aja kaki-kaki udah full spek ya kaki-kaki 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 peletnya ini pakai peletnya S39 di custom gitu tripis gila gue suka banget nanti harusnya S39 gue ban pakai ava Neopa gak main-main dan BBK jadi ini untungannya udah full spek banget ini kalau kontes mah audio beres nih udah full spek mesin kan ganti soalnya swap ya dan warna nanti gak merah kita ada warna spesial buat mobil ini yang pasti mungkin E30 pertama dengan warna ini karena zur susah banget nyari warna E30 yang belum pernah ada karena E30 itu udah kayak crayon ya semua warna ada gitu jadi ini gue harus cari warna yang bener-bener beda oke buat yang kepo-kepo langsung cek aja arti premium atau beamer dan jangan lupa juga subscribe dan komen dan earth industry kalian beli earth season 2 keluar lagi earth season 1 gratis jadi kalian dapet baju buy one get one oke balik lagi ke ini sorry iklan sedikit jadi ini kita juga sebenernya project gede kenapa? karena kita menjadikan sebuah produk dari mobil ini yang lainnya full kit yang 30 kita udah mau ready bocorannya ada di sebelah sana sebenernya ada E30 nyelpin udah kepasang bumpernya jadi itu udah full kit ya bumper, fender, fender pilihan ya itu udah option kalian bisa pakai fender flare atau enggak apa sih? bumper, bumper belakang side skirt dan fender flare ada body moldingnya juga di pintu jadi udah full kit jadi kalian pas sini bawa E30 standar keluar-keluar kayak cek abis oke modal E30 sama pelek aja kasih ke kita jadi ya enggak gitu juga sih harus beli kaki-kaki blimstein kalau mau kalau enggak mesin standar kaki-kaki mungkin kita bisa bantu di gantiin pairnya atau kita gantiin coilover atau di ersas itu optional yang menyesuaikan budget jadi namanya modifikasi itu pertama taste paling penting dan kedua budget tapi belum tentu yang tastenya bagus budgetnya ada jadi tapi dengan yang penting kalian punya taste budget seberapapun mobil kalian bisa bagus kalau menurut gue gitu karena gue sendiri anaknya low budget kayak Civic gue jadi gue low budget banget tapi tetep bisa kok kalian jadi enggak selamanya mobil tuh duit yang penting tastenya gimana gitu wah misalnya pakai pelek standar pun kalau emang taste kalian bagus kalian bisa bikin mobil kalian bagus ya fine-fine aja gitu jadi menurut gue kenapa ini gue tekenin budget ya karena udah dia punya budget punya taste jadi gila gitu yang punya ini mobil gokil sih pokoknya unlimited lah udah taste-nya bagus budget unlimited kelar mobil lo udah gokil jadi gue penasaran sih mesin apa yang nanti menempel disini orangnya belum ngomong cuman kelihatan-kelihatannya sih tetap mesin BMW dan bukan mesin BMW biasa gitu mungkin dia mau kayak ke riski kali nanti masukin yang ada logo-logo M nya begitu aduh gokil sih kelin banget oke terus untuk tadi kesulitan mesin nggak ada sih semua ini setengah hari udah turun mesinnya dan baut-baut apa masih UI ya masih bagus semua belum ada yang parah banget kabel-kabel juga ya sudah banyak jumperan aja sih bisa dilihat nih masih ada kabel yang di jumper pakai masking gitu nggak pakai solasi solasi kabel yang bener atau solasi bakar atau pokoknya nyambung kabelnya ini nggak proper menurut gue ini bisa bikin mobil kebakaran kalau ini positif lagi ya kabel merah ya kalau sampai nempel ke body ini masking ada yang rusak kebakar mobilnya jadi kalian yang perlu hati-hati juga nih saran juga dari gue kalau emang ngerjain kabel jangan kayak gue gitu yang kayak gue di motor gue kemaren itu bisa bikin konslet gitu jadi serahkan pada ahlinya ahlinya ya misalnya kayak kita disini ada mekanik khusus buat kabel gitu nah itu suruh pegang kalau gue kemaren kayak di motor nih ah sotoy lah udah kabel mah gimana sih kebakar guys beneran motor gue kemaren kabelnya konslet nah apalagi di mobil lebih lebih krusial ya bagi gue ya kabel-kabelnya jadi yang begini-begini nih tolong dihilangkan nggak pakai pakai masking dong ini buat ngecet bos ini nggak dipakai buat aduh serem banget sih jadi ya itu ya maksudnya kalian kadang-kadang kalau ke bengkel emang butuh kepercayaan juga cuman kecek bareng boleh takutnya emang bengkelnya nakal atau ya bukan nakal sih mungkin teledor ya mungkin tadinya dia cuman mau nyoba dulu udah berhasil jalan ditutup harusnya kan diganti dulu gitu gak tau gimana nah itu sih bisa jadi suatu masalah juga gitu guys jadi ya nanti kita sempurnain mobil ini yang paling pertama major issue nya ini tower shock nya gue mau geser dulu karena dia udah patah patah leher jadi nanti kita benerin kaki-kaki pasti lebih perfect lagi lebih sempurna oke jadi mungkin itu detopik bikin dulu ditungguin aja nanti mungkin di next video kita ada video teardown nya lagi video krok-krok video ngelas penyempurnaan semua yang pasti ini kita take out lagi lebih banyak lagi akhirnya ke next project untuk restorasinya dimulai kemarin project buat modifikasi gitu jadi kita tinggal penyempurnaan aja oke jadi mungkin segi dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys selamat menikmati selamat menikmati